Kali ini aku bakalan one brand tutorial pake produknya Wardah Pertama-tama aku pake BB Cream dari Wardah sebagai alas bedak Kenapa sih aku suka BB Cream ini? Karena harganya yang sangat terjangkau, cuma Rp30.000-Rp50.000 Selain itu BB Cream ini cocok banget dengan warna kulitku Menyatung, gak bikin kesan abu-abu ataupun menor Selain itu BB Cream ini juga gampang banget buat dibawarkan dengan kulit Kalian bisa pake spons, kuas, ataupun menggunakan jari tangan Nah keunggulan lain dari BB Cream ini adalah tahan hingga 6 jam Walaupun aku pake beraktifitas seharian, gak geser Lalu gak bikin riasan jadi berantakan, gak bikin jerawatan Kalo di aku sih cocok banget Semoga pas kalian coba juga cocok Nah langkah selanjutnya aku bakal mengunci riasan BB Cream ini pakai powder dari Wardah Yang lagi-lagi harganya juga terjangkau, gak bikin jerawatan atau komedoan juga Tampilannya sederhana banget sih kemasannya Gak bulky, jadi bisa kalian taruh di tas Ataupun kalian masukkan ke pouch Sayangnya lubang untuk mengeluarkan powdernya tuh kecil-kecil Jadi harus ekstra usaha buat bisa baurin bedak ini ke wajah kita Aku suka buka tutupnya lalu aku tap pake spons sih Bukan keluarin lewat lubang-lubangnya karena itu bakal makan waktu lama banget Terus sukanya dari powder ini adalah Powdernya sangat-sangat menghasilkan kesan natural Enggak berat sama sekali di muka Enggak bikin muka keliatan malah, capek Ataupun keliatan tersiksa gitu pas pakai bedak juga Justru menghasilkan kesan segar kayak gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lanjut ke pake blush on Ini blush onnya warnanya nude gitu sih Pink agak coklat bukan yang pink merona Sayangnya yang gak aku suka adalah Puasnya gampang merontok Dan agak kasar ketika Kalian Usapkan ke bagian pipi Makanya saranku kalian Cari blush Eh bukan Cari blushnya sih Cari brushnya Yang lebih lembut dan lebih halus Supaya gak melukai Kulit wajah kalian yang sensitif Misalnya Nah blush ini juga Gampang banget dibawarkan ke muka Gak bikin Riasan jadi Belentang-belentong Belentang-belentong Apaan tuh Terus Kesannya juga natural Gak yang menor banget gitu Pokoknya ini aku suka banget Si brand dari Juarda Salah satu produk lokal Yang wajib banget kalian Yang coba Apalagi harganya sangat-sangat terjangkau Kualitasnya gak kalah oke Dibandingkan brand-brand import lainnya Ataupun brand Korea bahkan Dan Wardah ini tuh Disesuaikan dengan warna kulit orang Indonesia Jadi kalo misal kalian nih Punya warna kulit yang beragam kan Ragam warna kulit Indonesia kan macam-macam Nah gak usah khawatir Warna ini jangan menyesuaikan dengan keanekaragaman Budaya di Indonesia sendiri sih Terus tunggu apa lagi deh buat cobain lipsticknya Nah ini lipstick jadul gitu Shade-nya warna 03 Merah terbang Merah gonjreng gitu sih Cuman yang gak aku suka dari lipstick ini Adalah bikin bibir kering dan pecah-pecah Lalu lipsticknya gak terlalu awet Kalian harus sering-sering retouch Untuk dipakai makan atau minum Itu pasti geser Pasti pudar Jadi harus kalian oleskan lagi ke bibir Dan lipstick ini juga bakal berbekas kemana-mana Ke bibir cangkir Ataupun ke sendok Jadi saranku kalo mau pake lipstick ini Harus sering-sering kalian retouch Dan saatnya buat jilobapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!